assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali dengan channel saya budidaya ikan dan tanaman kali ini saya akan mereview bagaimana cara membibis pakan ikan dan mempermentasikan pakan ikan terutama pada pelet pelet yang gunakan saya ini adalah pakan yang berprotein 28% kita akan tingkatkan untuk menjadi protein yang lebih tinggi lagi 3 sekitar meningkatkan sekitar 3% dari sebelumnya fermentasi pakan ikan itu bisa digunakan untuk meningkatkan protein untuk lebih tinggi lagi bagaimana caranya kita memberikan contoh pakan pelet yang sudah kita aduk-aduk menggunakan air dan dicampur dengan molase dicampur dengan juga bakteri ya yang saya gunakan adalah booster yang menulak tombol laktobacillus kasei yang bisa memberikan fermentasi ikan nah kita aduk-aduk sampai merata eh tadi sudah kita berikan molase dan laktobacillus nya kita aduk sampai merata supaya semua pakan itu tercampur nah itu bakterinya yang mengandung laktobacillus kasei bisa bermerek macam-macam bisa empat puster dan lain-lain ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan protein pada pakan ikan nah tidak cuma dibibis ya sebelum setelah kita bibis jangan langsung kita berikan kita harus di fermentasikan selama tiga hari untuk meningkatkan protein pada pakan ikan nah setelah kita aduk-aduk kita masukkan ke dalam kantong plastik nah semua pakan yang sudah kita bibis yang sudah kita aduk-aduk dengan menggunakan permainan menggunakan laktobacillus dan molasnya kita semuanya masukkan ke dalam pakan ke dalam kantong plastik nanti kita tutup rapat Hai agar terjadi fermentasinya sempurna kita kita tutup rapat kita masukkan ke dalam kantong plastik yang kedap udara nah nanti kita bikin di tali kita nah supaya tertutup rapat masukkan ke dalam tong ya ini adalah salah satu untuk meningkatkan protein ya pada pakan ikan kita bisa membeli pakan yang murah yang mempunyai kandungan protein yang yang mudah sekitar 8% apa yang yang 12% apa yang berapa persen nanti kita tingkatkan sendiri dengan menggunakan cara mempermentasikan ikan kalau memibis ikan itu tidak akan meningkatkan protein pada ikan namun hanya bisa untuk mempermudah pencernaan pada ikan dengan syaratnya yaitu tadi memberikan bakteri laktobacillus casei dan diberikannya campuran molase nah ini contoh salah satu pakan yang sudah saya fermentasikan selama tiga hari nah ini yang baru di kita aduk masukkan ke dalam tong kembali kita akan buka tiga hari kemudian nah kita lihat pakan yang sudah tadi seperti tadi kita praktekkan nah ini tiga hari yang lalu kita buka nah ini pakannya nah fermentasi yang jadi itu pakannya itu banyak mengandung jamur dan baunya seperti bau tape ya atau kuyum nah kalau fermentasi itu sudah mengandung bahan tap mengandung baunya seperti tape nah dan bentuknya seperti ini berwarna putih seperti ada jamur nah ini sudah terjadi fermentasi yang baik kalau ada bau busuk atau warnanya tidak seperti ini tidak berjamur itu mungkin ada kesalahan dalam pembuatan fermentasinya nah ini ini adalah pakan yang sudah terpermentasi yang dipermentasi tiga hari yang lalu kita akan diberikan untuk tiga hari kemudian tiga hari kemudian pakan itu harus habis karena kalau tidak habis nah pakan yang sudah kita fermentasi bisa langsung kita berikan kepada ikan nah kapan pemberiannya yaitu pagi dan sore hari sampai kapan pakan fermentasi itu bisa diberikan 1-3 hari kalau sudah lebih dari 1-3 hari pakan fermentasi itu sudah tidak baik untuk diberikan kepada ikan karena apa karena waktu dari fermentasi itu sebaiknya cukup 3 hari saja karena kalau lebih dari 3 hari permakan fermentasi itu akan mungkin mengandung bahan yang tidak baik lagi untuk diberikan kepada ikan nah kita takar saja pakan untuk tiga hari ke depan kita fermentasi setelah itu kita bikin lagi untuk tiga hari yang akan datang nah kita lihat pakan yang sudah kita fermentasi diberikan kepada ikan ikan yang salah lahap nah ini bisa meningkatkan protein yang saya sebutkan kadri yaitu 3-4% nah pelet yang kita beli cukup yang protein 28% kita fermentasi menjadi protein 32% dengan cara seperti tadi memberikan bakteri lactobacillus casei dan molase banyak kita lihat oke apa ya ya Terima kasih.